Mantan artis cilik Zulfani Pasha terlibat tindak pidana penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam. Pemeran ikal kecil di film Laskar Pelangi itu mengaku bersalah atas tindakannya. Mantan artis cilik Zulfani Pasha terlibat tindak pidana penipuan OpenBO dan penyalahgunaan senjata tajam. Pemeran ikal kecil di film Laskar Pelangi tersebut mengaku bersalah dan tidak ada niat melakukan kejahatan menggunakan senjata tajam. Dari hasil penyelidikan, polisi menyatakan Zulfani melakukan hal tersebut karena saat ini tidak memiliki pekerjaan dan terkendala ekonomi. Kemudian berinisiatif melakukan tindak penipuan OpenBO di aplikasi kencan. Untuk perencanaannya, jadi yang bersangkutan dari Tanjung Pandan belum merencanakan hal ini. Tetapi ketika sesampainya digenting apit, baru terpikir. Karena tidak ada barangnya di bawah, kemudian tidak ada penghasilan juga yang bersangkutan berinisiatif mencari uang untuk diberikan pikisan ataupun jajanan ataupun oleh-oleh kepada keluarga yang dimanggar. Sementara Zulfani menjelaskan, pedang samurai milik temannya yang kebetulan berada di dalam mobil yang ia tumpangi. Saat itu Zulfani mengeluarkan samurai di jalan, bukan untuk menikam atau membahayakan. Namun supaya pengejarnya berhenti mengejar mereka. Ya memang pas waktu kita dikejar oleh pengendara motor RX King, akhirnya mereka ngetuk kaca jendela dan akhirnya saya melihat samurai. Dan saya berpikiran untuk, bukan untuk menghajar atau menikam ataupun apapun itu, saya hanya berniat untuk menghentikan motor tersebut agar tidak terjadi apapun. Tapi balik lagi kami minta maaf. Zulfani juga menegaskan bahwa dia tidak berniat menjual istrinya di aplikasi kencan tersebut. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Suharli, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!